Bapak-Ibu sekalian, teman-teman PR, baru saja kami selesai ratas dengan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden terhadap dua hal. Yang pertama berkait dengan sarang burung walet, dan yang kedua adalah tanaman atau komoditi porang. Yang kedua-duanya ini merupakan komoditi andalan Indonesia, komoditi masa depan Indonesia. Oleh karena itu saya selaku kementaan akan menjaga itu, akan mencoba berproses lebih maksimal di budi dayanya, sampai dengan produktivitas, yang kemudian tentu produktivitas itu berakhir dan dihilirisasi dengan bagaimana mengelakukan proses-proses pengelolaan lanjutan yang bersama Menteri Perundusrian, dan kemudian marketplace atau pengaturan-pengaturan tentang perdagangannya, termasuk ekspornya akan bersama-sama dengan Menteri Perdagangan yang sebentar juga akan memberikan pengarahan. Dan potensi untuk porang yang kita miliki hampir seluruh tempat, dan porang menjadi salah satu komoditi Indonesia yang diminati dunia, sarang burung walet pun seperti itu. Oleh karena itu kita akan segera mengembangkan dan sesuai petunjuk Bapak Presiden, mengakselerasi lebih kuat dari hulu ke hilir, terutama dari mempersiapkan, dan katakanlah yang pertama mengasistensi atau melakukan pembinaan-pembinaan teknik kepada pertani, baik porang maupun sarang burung walet, yang kedua mengelompokkan atau mengklasterkan daerah dan pengelompokkan produsennya, kalau burung walet tentu itu berkait dengan rumah walet, kemudian processing awal walet, dan rumah processing akhir untuk sampai pada proses-proses industri-industrinya. Dan terakhir tentu Bapak Presiden meminta bahwa semua berpihak pada rakyat, dan tidak ada hal-hal yang harus dibuat ribet, dibuat membuat regulasi-regulasi menjadi hambatan-hambatan. Dan saya selaku mentan akan bersama-sama dengan mendak sepenuhnya untuk mencoba melakukan upaya-upaya maksimal, memberikan ruang bagi petani porang dan tetuh petani rumah burung walet, agar besok kita mendapatkan nilai-nilai ekspor yang lebih banyak bagi kepentingan negeri dan kepentingan rakyat. Itulah arahan Bapak Presiden pada kami. Selanjutnya, Bapak Mendak menyampaikan.